Hai hai pecinta sepak bola tanah air Kali ini Timnas Pace akan menyajikan berita pilihan untuk kalian Di antaranya Kolaborasi Arik Thohir Sintayong ciptakan golden era Timnas LTE racik kombinasi mengerikan di ronda ketiga Media Italia pesimis Timnas Indonesia mampu bersaing Jadi simak terus berita Timnas Pace selengkapnya Di perpanjangnya kontrak Sintayong membuat parti asal Korea Selatan itu Bakal leluasa meracik Timnas Indonesia Ketua Umum Basasi Arik Thohir pun mengungkap alasan dibalik perpanjangan kontrak hingga 2027 itu Sintayong sudah membawa Timnas sampai ronda ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Dan sampai babak playoff Olimpiade 2024 Kinerja sudah memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia Tutur dia dalam keterangan resmi PSSI Dengan perpanjangan kontrak Sintayong PSSI bertekad meningkatkan kualitas dan juga prestasi sepak bola Indonesia Kerjasama PSSI, Sint dan semua anggota Timnas Diharapkan bisa membawa pencapaian yang gemilang bagi sepak bola tanah air Sejumlah cara mesti disiapkan Timnas Indonesia Menghadapi putaran ketiga zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026 Ketua Aswang Sintayong harus menghadapi laga berat lantaran berada di grup C Bersama Arab Saudi, Australia, Perencina dan Jepang Kendati berada di grup yang tidak mudah Erik Thohir bilang bahwa Timnas Indonesia siap untuk memberikan yang terbaik Menakar skuad Timnas Indonesia Jika diisi oleh pemain top keturunan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 September mendatang Head coach Sintayong hingga saat ini masih meracik Timnas Indonesia Dengan perpaduan antara pemain lokal dan pemain keturunan Namun tak dipungkiri, pelan namun pasti Pemain keturunan kini mulai mendominasi skuad Timnas Indonesia Terakhir, pihak PSASI masih belum mengendurkan upayanya untuk menggait pemain keturunan untuk membela skuad Garuda Beberapa diantaranya adalah pemain belakang Miss Hilgers, Kevin Dice, Jairo Rydewald dan striker oleh Romney Pemain-pemain tersebut tentunya tidak sembarangan karena pernah memperkuat Timnas Belanda di kelompok umur Mereka saat ini juga mentas di Liga Teratas Belanda yakni Eredivisie Sedangkan Jairo Rydewald justru bermain di Liga Inggris bersama Crystal Palace Klub yang baru promosi kekasta kedua Liga Inggris atau Divisi Championship Diremorkan akan merekrut dua pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dan Nathan Chouan Dua pemain Timnas Indonesia dilaporkan tengah diminati pendatang baru di Divisi Championship Inggris Yakni Oxford United Marcelino Ferdinand menjadi nama pertama yang didimorkan bakal ke Oxford United usai kontraknya bersama KMS Kadenza Akan habis pada Juni ini Peluang wonderkid Timnas Indonesia itu gabung ke Oxford United terbuka lebar Karena klub ini adalah milik pengusaha tanah air Anindya Bakri serta Arik Thohir Namun rupanya tak hanya Marcelino Ferdinand, Nathan Chouan yang saat ini bersatu sebagai pemain swan CCT Juga disebut masuk dalam incaran Apabila terrealisasi, maka Marcelino dan Nathan berpeluang bermain bersama di Oxford United Bahkan keduanya juga berpotensi dua di lini tengah Karena Nathan yang berposisi asli sebagai back kiri juga mahir memainkan posisi gelandang di Timnas Indonesia Timnas Indonesia Senior dinilai berkembang pesat Lantara sudah bersaing dengan negara-negara lainnya di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PSASI, Ratu Tisha Dastria Kata Ratu Tisha, kalau Indonesia sudah berlagak di level kualifikasi Piala Dunia, maka tak ada istilah grup neraka Karena pasti semua lawan yang dihadapi bakal sulit Ratu Tisha bahkan tak segan menunturkan bahwa saat ini Timnas Indonesia Senior sudah jauh lebih berkembang di bawah kepemimpinan Arik Thohir Sampai negara lainnya tak bisa menyangka akan seperti ini Oleh sebab itu, seperti dikatakan Ratu Tisha, pada putaran ketiga nanti, semua lawan mesti diperlakukan sama dengan mentalitas yang juga sama Wakil Ketua Umum PSASI, Ratu Tisha Dastria, memastikan Surabaya menjadi tuan rumah bagi Timnas Indonesia di lagak kandang perdana menghadapi Australia Hal ini pun kan memudahkan Timnas Indonesia, khususnya dari segi adaptasi cuaca Tisha mengimbau agar masyarakat pecinta sepak bola di Surabaya, Sidoarjo, Ngresik, dan sekitarnya, khususnya Jawa Timur, agar dapat meramaikan pertandingan Media asal Italia, Gazetta, memberikan ulasan tentang persaingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Tiga negara dianggap sebagai unggulan di grup C, dan itu bukan Timnas Indonesia Indonesia jadi satu-satunya negara ASEAN yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Pada proses drawing pun, skuad Garuda berada di grup C dan bersama tim-tim kuat Indonesia akan berjumpa dengan dua langganan Piala Dunia, yakni Jepang dan juga Australia Lalu ada Arab Saudi yang diyakini bakal jadi sangat kuat dan kandidat lolos ke Piala Dunia 2026 Ada alasan mengapa Gazetta memberikan ulasan hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 Sebab Italia punya wakil di sana yakni Roberto Maggini Ya, dia adalah pelatih Timnas Arab Saudi Di atas kertas seperti ulasan Gazetta, tiga negara bakal sulit bersaing di grup C nanti Tiga negara itu adalah Bahrena, Cina, dan Indonesia Lawan-lawan yang dihadapi benar-benar ada di top level Indonesia bahkan jadi negara dengan ranking FIFA paling rendah dibanding negara grup C lainnya